Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Apa kabarnya kalian semua pecinta sinetron rindu bukan rindu dimanapun kalian berada Di informasi kali ini Mimin akan membahas prediksi alur cerita sinetron rindu bukan rindu Untuk episode 13 Februari 2023 Mankah sih akhirnya membuat Devan percaya Bahwa Suci adalah rindu yang asli Kasih yang nampaknya sudah tidak kuat lagi untuk terus berpura-pura menjadi rindu Ya nampaknya Kasih terus membohongi Devan dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya Demi menuruti apa kata ibunya yakni Nancy Yang mana selalu mengancam anaknya Kasih untuk terus berpura-pura sebagai rindu Agar Kasih dan juga Devan bisa segera menikah dan mereka bisa hidup bahagia Dengan kebohongan ini Ya dalam kesempatan ini Kasih mengungkapkan Kejujuran kepada Devan perihal dirinya yang sebenarnya Kasih mengatakan kepada Devan Bagaimana jika dia adalah Kasih yang memiliki wajah seperti rindu Apakah mungkin Devan tetap mencintai dirinya seperti Devan mencintai rindu Sontak saja pernyataan Kasih ini membuat Devan bingung ya sahabat Pasalnya Devan saat ini melihat Kasih ini seperti rindu yang ia cintai Ya tunangannya yang sudah lama bertemu dan juga ingin melanjutkan hubungan mereka berdua kejinjang lebih serius Pengakuan Kasih kepada Devan sontak saja membuat ibunya Nancy sangat khawatir Apakah mungkin Devan akan mempercayai perkataan dari Kasih tersebut Sedangkan itu nampaknya Suci kini atau rindu sudah mengetahui Kebusukan dari Nancy yang mana selama ini yang menyebabkan wajah dirinya seperti Suci Ibu Alicia adalah ibunda dari Suci Yang mana nampaknya tidak memiliki ikatan batin dengan Suci yang sekarang ini Ibu Alicia menegaskan kepada Devan bahwa itu bukanlah Suci akan tetapi orang lain Ya pasalnya ketika ia berada di dekat Suci tersebut dirinya tidak merasakan kontak batin antara ibu dan juga anak Bahkan gelagat yang ditunjukkan oleh Suci yang sekarang nampaknya sedikit berbeda Nampaknya kini Suci lebih dekat dengan ibu Trianti ketimbang dirinya Ibu Alicia mempertanyakan sesuatu kepada Suci atau rindu yang mana Siapakah dirinya yang sebenarnya Mengapa Suci yang kini selalu dekat dengan ibu Rianti Apakah mungkin mereka berdua memiliki hubungan antara ibu dan juga anak Sontak saja Devan yang berada di sebelah rindu Yang kini wajahnya seperti Suci sangat terkejut mendengar perkataan dari ibu Alicia Apakah mungkin Suci yang selama ini dianggap sebagai istri dari El Errol Itu adalah rindu yang sebenarnya Rindu yang kini selalu berada di dekat Edevan Adalah kasih Nah sahabat akankah kebohongan ini akan terungkap Nah maka dari itu jangan lupa saksikan Sinetron Rindu Bukan Rindu Setiap harinya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh